Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, balik lagi dengan kita berdua dari SKI Semarang Dan hari ini saya, Dayu, dan... Cep, ya Mau beda buku, masih dengan buku yang sama Yaitu Bagaimana Bersikir dan Berjiwa Besar Karya dari David Jayu Swaps Nah, untuk kali ini kita berdua mau membahas Melanjutnya pembahasan dari bab sebelumnya Kita lanjut ke bab 9 Yaitu Berpikir Benar Tentang Orang Lain Nah, mungkin kok dari Mas Tidil sendiri nih Apa yang mungkin Mas mau ceritakan nih dari buku ini? Karya yang saya akan tahu nih ya Karya yang saya akan tahu itu tentang Bagaimana kita menilai orang lain Bagaimana kita menilai orang lain Bagaimana kita harus berpikir positif sama orang lain Bagaimana kita setiap darinya itu berinteraksi sama orang lain Karya kita menilai sosial Iya, betul Apa yang ditilai sama kita kan tergantung sama orang lain Ada pembahasinya Bagaimana kita terlihat pintar kan ada pembahasinya juga ya Ada orang yang tidak pintar Iya, atau terkenalnya mau dipintar ya Bagaimana kita berkembangkan dari orang yang ada di bawah kita Kalau yang aku takut dari awal buku ini adalah Sebenarnya kata-katanya Sukses bergantung pada hubungan orang lain Maksudnya bukan dalam artian kita menggantungkan segala sesuatunya kepada orang lain Tapi memang Di metaforakan di sini Bukan metaforakan di analogikan di sini menurutku masuk akal Jadi, betul Kata maksudnya tadi kita adalah mengalami sosial ya Bagaimana kan kita juga Mau tidak mau Kita gak mungkin berbiasa sendiri Kita pasti bergantung pada orang lain Contoh kalisikon di kolon-kolon kedai aku sendiri ya Kita mau makan aja ya mas ya Makan nasi Apakah kita membunuhnya berbiasanya sendiri Kecuali kita pekani mungkin ya Tapi kan pekani itu mungkin dia butuh hubungan Dia butuh Aku kurang tahu ya Kekani itu pakai bujur atau keknya Itu kayak Ketika dia mau beli laut Apakah dia bikin keknya sendiri Itu adalah salah satu hal simple Begitu pula dengan kesuksesannya Walaupun tetap Pasti kita juga punya anggil terhadap diri kita sendiri Tapi yang di buku ini tuh di analogikan Eh Tadi kan misalkan suatu manager lah ya Dia sudah mendelegasikan begasnya Ke staff staffnya Tapi staffnya mungkin tidak menjalankan Anggilnya Misalkan si manager tersebut Untuk mengembangkan perusahaan Tidak terlaksana Dan intinya durinya tidak tercapai Yang dirudikan tapi ditentikan siapa Apakah karyawannya atau managernya Pasti kan yang ditentukan managernya kan Atau Ketika Ada soalan yang juga harus Bagaimana dia Bagaimana dia Bisa sukses adalah bagaimana orang lain Seberapa banyak orang lain memilih darah-darahnya dia Jadi Memang betul Sebenarnya kesuksesan kita itu juga itu Memang butuh hubungan orang lain Jadi kita gak bisa Kita gak bisa melakukannya sendiri ya Iya Kita gak boleh berpikir kayak Ya udah jadi musapa yang itu Bener-bener musapa yang itu sendiri Pasti Akan ada dukungan orang lain ya mas ya Iya Di bagian karsitek Cuma bisa gantung kontrak Yang menjelaskan Gantung kantunya Yang bisa gantung kontrak Yang tersebut Iya Jadi kayak adik Tidak sama kesini Nah Di buku ini mengajarkan Bagaimana supaya Orang lain itu Mau mendukung kita secara Secara rela Supaya membantu kesuksesan kita Contohnya Contohnya Mungkin dengan Ya itu Kita pertama kan Kita berpikir positif Tentang ada orang lain Setelah itu Mungkin kan akhirnya kita Kayak berbuat baik lah Tentang ada orang lain yang bisa Terus kalo yang mas tangkap lagi Mungkin apa dimasukin hal yang menarik lagi Dan ternyata Tak ada yang bisa Tentang ada orang lain yang merasa Ini tadi Ini buku itu Diterangin Dari Jurnal Se induct acc nah itu di catatan itu tuh mengumpulkan tentang gimana sih cara membuat orang itu menyukai kita Oh yang masih nyamuk lumayan tadi ya supaya mau mendukung kita mereka terbesar sama kita dan disini ada satu poin di dalam catatan tersebut yang pertama itu belajarlah mengingat nama seseorang iya betul ibaratnya kalau pas kita perkenalan itu dan di pertemuan selanjutnya kita gak salah nama orang akan merasa lebih harganya bahkan ketika mungkin pertemuan pertama kita ngobrol kita mungkin selipkan namanya misalkan tadi kan pak pak sudah lupa lagi Liden Jonson ya mungkin pak Jonson atau kita yang oh iya bagaimana pak Jonson kayak gitu jadi beberapa kali ngelipkan nama dalam percakapan itu dia pasti akan merasa seneng ya berarti aku emang bener-bener punya nilai bagian kemudian yang ketiga jahillah orang menengkaji ya tidak kaku oke jadi kayak mungkin kalau kita bilang supel ya atau isi guling ya asik guling kemudian yang ketiga milih sikap santai dan nge-lax sehingga kita tidak terganggu jadi masih ada kainannya dengan poin kedua tadi ya iya sih jadi disini lebih ke kita bilang fokus apa sih istilah sekali kita bilang fokus jadi fokus kita pencet ke hal lainnya gitu oh iya 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 bisa distrek gitu loh iya kan distrek jadi jadi saya kan orang banyak yang distrek aku lupa lagi kayak gini terus distrek kayak gini 3 dan 2 iya terus jangan ke 4 jangan congkak atau jangan congkak jangan congkak jangan congkak kayaknya mungkin semua juga iya oh gak mau kebutuhan dengan orang congkak ya iya makanya mungkin orang congkak pun sendiri tapi tadi belum ingin panjang cepat pinsel kayak hahaha karena saya dengar kayak kalau bahasa dulu soto ya iya tapi sumpulnya masih kayak terasa paling hebat pasti gitu udah yang kelima kepingan cepat menari sehingga orang mendapat sesuatu yang bernilai kredit nah ya berkelan-berkelan sih iya jadi orang yang menari terus orang itu mengingat-ingat kita lah ya ya mengingat dari orang positif ya 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 terus intensif kayak ih orang begini banget sih terus yang kena usahakan meredakan unsur kasar yang ada pada diri halus dari pernikahan kita oh iya iya walau iya kalau ini juga ya sempurna ya pasti akan ada unsur tegaknya itu yang kita regam ya tapi kita tingkatkan sesuatu yang positif dalam diri kita yang kepecu itu usah meredakan kesalahan jadi gak berada kita ada perubahan kita tapi diselesaikan dengan kepal ini ya usah meredakan kecepatannya kemudian yang ke depan perusahaan menyukai seorang yang sama bagaimana orang misalkan kayak kita kalau kalau tidak kita tidak punya kita tidak kita tidak suka semua orang itu lah ya dalam artian pasti kita mengancarkan aura-aura yang tidak menarang dari wajah kita Dari cara kita menjawab pembicaraan mereka, Pastikan juga akan mengusung kelihatannya. Jadi berpengarap dengan teknologi kan? Iya, dengan teknologi dan lain sebagainya. Walau mungkin orang itu bukan seperti orang yang pintar membagi dengan teknologi, atau orang-orang banyak, pasti dia tetap berlalu terasa, gitu. Kemudian yang ke-9, jangan melepaskan kesempatan untuk mengucapkan selamat, atas prestatif untuk orang. Iya, itu penting. Karena kita kan nge-apresiasi dan menaruh knowledge dari prestasi orang tersebut ya, kayak terasa orang itu bakal merasih energinya. Iya, bisa menyenangkan. Kemudian yang ke-10, berita kekeluaran spiritual dari orang lain. Kayak moral, asus. Oh, moral, benar ya, kekeluaran moral ya. Iya, itu. Oke, itu sebenernya poin-poin yang bagus banget sih. Sama kayak di sini juga membaca, digabarkan bahwa seorang pengusaha, pemimpin yang sukses, rata-rata itu memiliki karakter yang ramah. Mungkin kita bisa ngerat dari dikit dengan Pak Benila ya. Iya, iya. Pak Benila orangnya tuh yang audanya positif banget. Ramah banget ya. Kita tuh yang melihatnya juga sejuk, itu mungkin yang misalkan kita contoh lah ya. Dari hal-hal sekecil itu, misalkan kita romkok. Terus juga di sini digabarkan adalah jerman membeli persahabatan dengan luar. Nah, aku suka sih dengan konsepnya. Aku tuh terlihat selalu orang yang ketika misalkan aku suka sama orang, aku mengenangin orang itu. Dalam makaian, misalnya bukan hanya lagi jenis ya, tapi kayak kesesaman jenis yang dalam makaian, persahabatan jenis ya. Aku sebisa mungkin pengen nyenangin orang itu. Dan biasanya kadang-kadang aku kayak membeliin sesuatu atau enggak. Kalau aku punya ini, aku pengen kasih dan dia, jaman ya, nah ini yang terlalu dari sebuah ini, bukannya kita enggak boleh kasih aja kalau waktu itu. Tapi jaman pertama, ini tuh kayak kita jangan pamrih ya, mas ya kan. Yaudah kita kasih ya, emang-emang kasih aja, jangan sampai kita kayak, oh aku belum membeli uang ini tuh, harusnya dia senang-senang. Tapi itu berkesan kesuap ya. Ada sesuatu yang dila kan. Iya, orang juga pasti merasa ketidak tulusan kita gitu loh. Bahkan ketika kita tulus aja, bisa saja akan menyalah artikan kan, oh ini apa nih, ngasih-ngasih kayak gini, kayak gitu. Jadi kalau kita melakukan hal itu, kita udah beli dua kali pertama, beli uang, karena kita lokasinya kayak kalau ada duang, karena kita udah beli hal itu. Yang terbuat tuh kayak akhirnya usaha sipa tuh sia-sia, karena hanya cuma diatur tulis uang doang. Memang gila mereka. Iya, mungkin. Nah, waktu liat video ini digambarkan adalah, karena orang itu kayak rasa, ih dikira gue gak mampu apa buat beli kayak gini, gitu. Padahal mungkin, kalau emang gurus ya, maksudnya jangan seperti itu. Di sini, betul, kayak tadi yang poin-poin Mas Sudjo bilang, juga kayak, disini kan kita juga harus ambil inisiatif, dalam memegina persahabatan kayak tadi, dan kayak kita memperkenalkan diri, dan bagaimana kita mengingat sama orang, dan bagaimana sebisaan orang itu juga mengingat kita. Jadi ini mungkin ada di poin yang orang berapa ya, yang orang dua, kalau gak salah sama poin yang, bagaimana kita memberikan sesuatu yang unik, sehingga kita tuh diingat sama mereka. Betul. Jadi ini bukunya, yang Bapak ini bagus banget sih, kayak biar gimana orang-orang lain tuh, bisa lebih menyukai kita, supaya mereka dengan setrela tuh, bisa membantu kita ya? Lebih ketiga lagi. Bagaimana kita positif ke orang lain, dan bagaimana orang lain menikahi positif untuk diri kita. Oke. Mungkin ini tuh yang terakhir, ada yang mau maksudnya sampaikan lagi gak terkait dulu ini? Tentu sih. Di situ situ aja sih, bagaimana kita harus bersikap positif, selingkauan kita, terus bagaimana kita mempositifkan apa yang kita lakukan, Iya. Dan mungkin ada sedikit tambahan, tapi adalah, jangan menyalakan orang lain, jika kita mengalami kemurahan. Ingat, bagaimana kita berpikir ketika kita kalah, menentukan berapa lama, kekalahannya tutup langsung, sebelum kita menang. Jadi kayak, ketika memang ada suatu kegagalan yang kita terima, kita jangan langsung menyalakan, oh ini gara-gara, si ini gak melakukan ini, oh ini gara-gara, ini enggak. Sampai kita kayak, harus refleksi dulu, terus mungkin kita kayak, langsung buat strategi baru, gimana caranya, supaya hal yang kita mau capai, itu bisa terdapat ya mas ya. Jadi semakin lama kita berpikir, semakin lama pula kegagalan kita, untuk menjalankan itu. ya karena kami terlalu menyalankan itu, ya kaya terlalu, akhirnya kalau orang-orang tidak bisa move on, kayak di dalam kembangan, kesalahan itu terlalu ya. Terlalu salah berpikir ya. Terlalu tanpa. Oke, terima kasih untuk budak-budak hari ini, kita angkat di dulu, untuk budak-budaknya, kita berjumpa lagi, untuk di bab selanjutnya di bab 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, 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 pagi.